Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan menggelar konser musik anak bertajuk Senandung Masa Kecil, acara kolaborasi antara mahasiswa UPH dan paduan suara anak bertujuan melestarikan lagu anak yang mulai berkurang di masa kini. Dalam menampilkan konser musik anak ini, Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan berkolaborasi dengan delapan komunitas anak. Lagu-lagu anak yang ditampilkan merupakan hasil aransemen para mahasiswa UPH. Lagu-lagu anak ini dipilih sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya lagu anak-anak di era sekarang. Konser ini nantinya juga akan dimuat ke situs Youtube agar dapat turut disaksikan masyarakat luas. Pada sore hari ini kita ada konser Senandung Masa Kecil yang bermula dari keprihatinan karena anak-anak kita pada saat ini tidak memiliki lagi pilihan-pilihan lagu yang mereka nyanyikan. Jadi mereka menyanyikan dan mendengarkan lagu-lagu orang dewasa yang kadang-kadang kontennya kurang mendidik. Jadi kita mengangkat lagu-lagu anak-anak yang sangat edukatif. Tujuannya supaya anak-anak kita memiliki opsi apa lagu yang mereka nyanyikan dan kita juga memakai arrangement dan setting orkestra yang sangat baik supaya menunjukkan bahwa lagu-lagu ini sebenarnya sangat indah sekali. Jadi tujuan kami mengumpulkan sekitar hampir 300 anak-anak dari sekitar Lipo, Karawaji, Tangerang dan sekitarnya. Ini untuk basically melibatkan mereka di dalam membangkitkan kecintaan terhadap lagu-lagu anak-anak dan supaya nanti juga kita akan post juga di Youtube setelah itu anak-anak juga bisa menonton lagi supaya mereka semakin mencintai lagu-lagu masa kecil. Minimil lagu-lagu anak yang berkualitas menjadi permasalahan di tanah air karena sedikit sekali orang yang memahami persoalan lagu anak. Karenanya mahasiswa UPH bersama dosen berinisiatif menyelenggarakan konser ini agar anak-anak dapat kembali mengenal lagu anak Indonesia. Musik Indonesia saat ini itu sudah merosot banget kayak di generasi sekarang ini kurang tahu. Jadi sebelum kita, aku juga terlibat di dalam satu kelompok di mana pas saya menanyakannya, tahu nggak dengan lagu-lagu ini? Mereka tuh menjawab, oh nggak tahu. Dan mereka tuh kayak udah, zamannya udah kayak udah drop banget untuk mengetahui lagu-lagu anak-anak dan malah lagu-lagu sekuler yang sekarang yang tenar banget. Jadi akhirnya yang mereka tahu. Jadi sekarang saatnya kita untuk memberikan suatu sarana bagi mereka untuk tahu lagu-lagu anak-anak Indonesia saat ini. Senandung masa kecil menampilkan 16 lagu anak yang diaransemen ulang oleh para mahasiswa. Ajaran ini juga menampilkan sedikitnya 300 anak dari 8 komunitas. Orkestra, band, dan paduan suara mahasiswa. Kristo Sudiokusumo, Chris Dianto Budi Santoso, Berita 1 Jakarta.